Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dengan Pak Hafid Dalam belajar kimia bersama Waktu kali ini kita akan membahas materi Mengenai larutan penyangga Atau biasanya itu disebut dengan buffer Atau dapar Nah larutan penyangga sendiri ini apa sih Larutan penyangga sendiri ini adalah Larutan Yang dapat Mempertahankan pH pH nya itu dapat Konstan gitu ya Mempertahankan pH Atau pH nya itu ajek atau tetap Ketika Ketika atau jika Ditambah dengan Asam Atau basa Atau bahkan juga bisa ditambah dengan air Nah jika ada larutan Ketika dia ditambah dengan Asam basa atau air pH nya itu tetap Dia itu disebut sebagai Larutan penyangga Tapi ini dengan catatan Dia harus ditambahnya Itu sedikit ya Sedikit asam Basa atau air Nah itu Contohnya adalah darah kita Darah kita itu termasuk Larutan penyangga Ya Karena dia Bisa mempertahankan pH Nanti di belakang Saya akan menjelaskan Tentang Peranan Larutan penyangga Dalam darah Ya Kita masuk ke Pengertiannya dulu ini saja Yuk Kita masuk ke Perhitungan menentukan pH Derajat keasaman Di larutan penyangga Nah Larutan penyangga ini Nanti dibagi dua Ada larutan penyangga asam Dan larutan penyangga basa Kalau larutan penyangga asam Nanti adalah Campuran Campuran dari asam lemah Dan basa konjugasi Bajak konjugasi ini Sudah saya bahas di Asam basa itu ya Basa konjugasi bisa disebut Dengan garamnya Begitu Kalau larutan penyangga basa Kalau asam kan asam lemah Kalau basa ya Mesti basa lemah Dengan asam konjugasinya Atau dengan garamnya Itu sendiri Contohnya CH3COOH Ini merupakan asam lemah ya Asam asetat Asam cukak itu loh Kalian mesti sudah tahu Ditambah dengan CH3COOH Berarti ini garamnya Yaitu adalah Natrium asetat Ya Garamnya itu adalah Natrium asetat Contoh lagi H2CO3 Asam karbonat Ini asam lemah Asam karbonat Dengan HCO3 Ini garamnya HCN Asam cyanida Dengan kalium cyanida KCN Ini garamnya Atau kalau di Larutan penyangga basa NH4OH Ya Apa itu Natrium asetat Amonium hidroksida Ini basa lemah Amonium hidroksida Dengan garamnya NH4Cl Berarti Amonium klorida Nah Nah Atau NH4OH Dengan NH4 2xSO4 Amonium sulfat Yang ini adalah Merupakan Garamnya Yang ini merupakan Basa lemahnya Begitu ya Nah Sedangkan untuk menentukan Berapakah konsentrasinya H plusnya ini Seperti biasa Ka Karena asamnya Asam lemah Ada Ka Mal asam dibagi Mal garam Mal ya Ini garam Atau basa konjugasinya Mal sendiri itu apa sih Gram per ml Ya Di stoichiometri Atau bisa dicari dari Mal itu adalah Konsentrasi Kalikan Volume Ya kan Karena konsentrasi itu kan N per V Kalau mencari Mal itu kan berarti Dikalikan Konsentrasi Kali volume Ini nanti kita kepakai Dalam Mencari PH di lautan penyangga Dalam soal-soal Nanti kita memakainya Nah Kalau OH main Biasa KB Mol basa Pol mol garam Seperti biasa PH main log H plus POH main log OH main Dan PH itu 14 main POH Pak Kok bisa dapet ini Nah Kalian bisa lihat di Video-video sebelumnya Mengenai Teori asam basa Dan Mengenai Kestimbangan ion Hidrolisis garam Kita bisa melihatnya Di sana Kalau bisa dapet OH main POH Ini Bisa dapet Angka 14 Dari mana Ini sudah saya terangkan Di video asam Dan basa Kalian bisa mengecek Lagi di sana Atau Kalau yang baru Melihat Video ini Bisa mencoba Melihat di playlist Sudah saya susun Yuk kita lanjutkan Kita masuk Dalam perhitungan saja Dalam perhitungan matematis Dengan menggunakan Ka Mol asam Per mol garam Dengan KB Mol basa Per mol garam Ya Penyelanjak itu Yuk kita masuk ke sini Nah Coba kita mulai Mengerjakan soal ini Hitunglah pH Campuran 50 ml Larutan CH3 COOH 0,1 M Berarti ini menunjukkan apa 50 ml 50 ml ini adalah Menunjukkan Volume 0,1 M Menunjukkan Konsentrasi Ya betul 100 ml ini volume Ini juga menunjukkan Konsentrasi Diketahui Ka nya ini 1 x 10 1,8 x 10 Pangkat Min 5 Dan log 9 itu 0,95 Ya Yuk kita coba Hitung Langkah pertama Kita menentukan Mol nya Mol Oke warna hitam saja Mol CH3 COOH Ini merupakan Asam lemah Ya kan Ciri-cirinya ada Ka ini Mol Mol itu tadi apa Sudah saya terus Di sini adalah Konsentrasi Dikalikan Volume Berarti kita ambil Konsentrasinya Berapa 0,1 Betul 0,1 M Dikalikan Volumenya Berapa Volumenya Adalah 50 ml Sehingga Kita mendapatkan Adalah 5 Milimol 5 Milimol Ya Kenapa Milimol Karena ini Milimol Lanjut Larutan CH3 COO NA Berarti kita mencari Mol CH3 COO NA Konsentrasinya 0,1 M Juga Dikalikan Volumenya Volumenya Adalah 100 ml Berarti hasilnya Adalah 10 Milimol Nah Kita sudah tahu Ini adalah Yang asam Lemah Yang ini Adalah Yang Garamnya Nah Kita masukkan Yuk Kesini Kita mencari H plusnya Terlebih dahulu H plus sama dengan KA Kali Mol Asam Dibagi Mol Garam Kita masukkan H plus sama dengan KA Tadi 1,8 Ini ya Kali 10 Pangkat Minus 5 Mol asamnya Kita sudah cari 5 per 10 Berarti 5 per 10 Itu berapa 0,5 Berarti 1,8 Kali 10 Pangkat 5 Kali 0,5 Atau setengah Berarti H plusnya 1,8 Kali setengah Berarti Menjadi 0,9 Oke Atau bisa Saya tulis 9 Kali 10 Pangkat Minus 6 Karena ini 0,9 Sekarang H plusnya Konsentrasinya Kita sudah tahu Maaf Konsentrasi H plusnya Kita sudah tahu Sekarang Kita masuk Ke PH Minus H plus Berarti Minus 9 Kali 10 Pangkat Minus 6 Secara Perhitungan Di asam Basah Seperti biasa 6 Yang taruh Di depan Berarti Hasilnya Adalah 6 Min Log 9 Nah Log 9 Kita tahu Ya Diketahui Di soal Kalau diketahui Di soal Kita masukkan Kalau tidak Ya tidak perlu Berarti 0,95 6 Dikurangi 0,95 Hasilnya Adalah 5,05 Nah Ini adalah Ketemu Ini merupakan PH Dari Campuran CH3 COH Dengan CH3 CO NA Itu ya Ini adalah Contoh Dari Larutan Penyangga Seperti itu Contoh Yang lain Oke Kita masuk Ke contoh Berikutnya Tentukan PH Larutan Penyangga Yang terbentuk Dari 40 ml Ammonium Hidroksida 0,2m Dengan 40 ml Ammonium Klorida 0,2m Jika KB Jika KB Kalau KB Berarti kan Kita memakai OH-min Jiri-jirinya Mudah Sekali Berarti KB Kali Mol Basah Dibagi Mol Garam Sekarang Mol Ammonium Hidroksida Ammonium Hidroksida Itu tadi NH4 Ammonium Hidroksida Itu OH Mol Mol 0,2 Dikalikan Volumenya Hasilnya 8 Minimol Kenapa Minimol Karena Ini Minimol Sekarang Mol NH4 Cl Klorida 0,2 Kali 40 Hasilnya Sama Ya 8 Milimol sekarang kita langsung masukkan ke sini OH minus berarti KB nya itu 10 pangkat min 5 mol basahnya 8 mol garamnya 8 berarti 8 ber 8 1 hasilnya OH minus 10 pangkat min 5 kalau kita mencari POH berarti main log OH minus berarti main log 10 pangkat min 5 hasilnya adalah 5 karena ini tidak ada angkanya di depannya sekarang pertanyaannya itu PH kalau kita mencari PH berarti 14 min POH berarti 14 dikurangi 5 karena ini sifatnya basah berarti lebih dari 7 14 dikurangi 5 hasilnya adalah 9 mudah ya itu contoh-contoh dari larutan penyangga kita bisa menggunakan ini kalau asam kita bisa menggunakan rumusan matematis seperti ini kalau dia basah nah sekarang contoh yang terakhir disini nah ini kita lihat terdapat beberapa larutan sebagai berikut ada 1,2,3,4,5 dengan volume yang sama tapi disini senyawanya berbeda-beda ya ada NH4OH HCN CH3COH CL dan KOH pasangan senyawa yang dapat membentuk larutan penyangga adalah kita tahu bahwa larutan penyangga itu saya tulis disini larutan penyangga pakai tinta warna biru saja larutan penyangga itu syaratnya adalah atau dia tersusun atau dapat dibentuk dari ada dua kan dapat dibentuk dari asam lemah dan basah kuat dan yang kedua basah lemah dan asam kuat nah penyangga itu bisa dibentuk dari sini ya larutan penyangga itu bisa dibentuk dari asam lemah dan basah kuat basah lemah dan asam kuat begitu tetapi tetapi ada catatannya catatannya mol asamnya mol asam lemah harus lebih besar dari mol basah kuat ini juga sama mol basah lemah molnya yang lemah itu harus lebih besar dari mol asam kuat artinya apa nanti yang bersisa dalam persamaan itu saya tulis yang sisa yang sisa mol yang sisa harus mol yang lemah baik dia asam ataupun basah ya mol yang lemah ini saya tandai yang sisa harus mol yang lemah bagaimana contohnya kita lihat nanti ya dalam contoh-contoh soalnya tapi ini patokannya yang sisa harus mol yang lemah nah langkah untuk mengerjakan soal ini untuk menentukan pasangan ini bagaimana kita cari dulu masing-masing mol ini yuk kita cari mol NH4OH dikalikan saja dari sini konsentrasi kali volume berarti 0,3 kali 25 hasilnya adalah 7,5 mili mol karena disitu masih mililiter kemudian mol HCN kita cari berarti 0,5 kali 25 berarti 1, atau 12,5 mol kemudian mol CH3 COOH berarti 0,2 kali 25 hasilnya adalah 0,5 5 ya 5 mili mol kemudian mol HCL konsentrasi kali volume konsentrasinya 0,3 volumenya 25 jawabannya sama dengan yang paling atas 7,5 mili mol kemudian yang terakhir mol KOH berarti konsentrasi kali volume 0,1 kali 25 hasilnya adalah 2,5 mili mol nah setelah itu setelah kita cari mol nya ini kita harus mengidentifikasi ini NH4 OH ini basah tapi basahnya basah apa ini basah lemah ammonium hidroksida HCN asam cyanida asam lemah CH3COH asam lemah HCL asam klorida berarti asam asam lemah kalau HCL ini bisa asam lemah bisa asam kuat juga asam kuat saja KOH berarti basah kuat nah tadi kalau kita mencari pasangan senyawa ini kan bisa terdiri dari asam lemah dengan basah kuat tapi mol asamnya harus yang lebih besar yang mana berarti jawabannya mol asamnya harus lebih besar ini kan ada dua berarti yang basah kuatnya kan ini yang basah kuatnya kan ini berarti asamnya harus yang lemah berarti ini dengan ini coba ini dengan ini CH3 COOH dengan basah kuat KOH bisa enggak bisa molnya kita lihat molnya ini 5 mol KOH ini 2,5 bisa terus kemudian HCN asam lemah dan basah kuat KOH bisa enggak bisa HCN molnya berapa HCN 12,5 mili mol KOH nya 2,5 mili mol nanti yang sisa pasti yang lemah ya kan molnya lebih besar ada lagi ini tadi CH3 COOH dan dan KOH ini juga bisa ini CH3 COOH itu molnya adalah 5 mili mol KOH 2,5 mili mol mol molnya lebih besar ini ya kan molnya lebih besar ini jadi bisa ini lebih besar yang sisa nanti yang lemah susah yang lemah ini yang lemah terus kalau yang basah lemah asam kuat ini bisa enggak ini dengan ini molnya kita lihat bisa ini ini bisa tapi molnya harus lebih besar yang lemah ternyata molnya ini 7,5 disini juga 7,5 sama berarti tidak bisa membentuk larutan penyangga gitu ya harus yang lebih besar yang mol yang lemah biar nanti dia sisa itu adalah pengertian dari larutan penyangga oke itu sudah ada 3 buah contoh soal setelah ini saya akan membahas beberapa soal mengenai larutan penyangga terima kasih